Nurafni 19 tahun, perempuan yang hamil 8 bulan di kota Ternate Angkat Bicara. Dia merupakan pacar dari seorang anggota polisi, bertugas di Tsamapta Polda Maluku Utara, berpangkat Bribda Inisial R. Bribda R dilaporkan Nurafni melalui kuasa hukum ke SPKT Polda Maluku Utara pada 11 Februari 2023, dengan dalil kasus dugaan, pelanggaran kode etik kepolisian lantaran Bribda R diduga menghamili kekasihnya, namun tak mau tanggung jawab. Dia menyebut, laporan yang dibuat lantaran kliennya tidak dapat titik temu, atas apa yang tengah dialami. Bahkan koordinasi itu hingga lintas pimpinan, antara Nurafni dan Bribda R namun tetap saja nihil. Akan tetapi hingga kini tidak ada etikat baik dari Bribda R, hingga usia kandung klinenya sudah 8 bulan. Oleh karena itu, kata Supriyadi, pihaknya memilih jalan seperti ini, sebagai bentuk upaya memberikan rasa keadilan terhadap kliennya. Sementara, Nurafni menceritakan kisah asmaranya, bersama Bribda R, ia dan Bribda R berpacaran pada Juni tahun lalu, usai berkenalan via Instagram. Setelah itu, keduanya bertemu sebanyak tiga kali. Usai pertemuan itu, Nurafni mengaku kepada sang pacar, jikalau dirinya telah hamil. Setelah diberitahu, Bribda R langsung mengganti foto profil sosmednya bersama wanita lain. Menurutnya, melaporkan Bribda R merupakan langkah selanjutnya, setelah tak mendapat kejelasan. Meski sudah mengambil langkah baik-baik, atau membicarakan masalah ini secara kekeluargaan. Sebagai korban, saya hanya minta pertanggung jawaban, tapi dia tetap tidak mau. Jadi persoalan ini saya minta diproses saja, secara hukum yang berlaku, tandasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!